Banyak yang belum mengerti prosedur tentang bagaimana sih untuk bisa sekolah ke luar negeri ini Prosedurnya tahapnya seperti apa itu? Prosedur yang tadi saya sampaikan di awal tadi bahwa Jadi pertama memang prosedur yang harus pertama kita lakukan adalah persiapan Persiapan untuk melakukan atau mempersiapkan dokumen-dokumen tadi Dan itu jauh-jauh hari Biasanya dua tahun sebelum kelulusan Jadi dua tahun sebelum kelulusan itu sudah harus mempersiapkan Jadi rapot-rapot yang sudah ada itu sudah harus diterjemahkan Lalu kemudian disiapkan dan tes TOEFL juga harus diambil terlebih dahulu Sehingga itu nanti dilampirkan dalam prosedur awal itu Setelah itu nanti menghubungi daripada kampus yang dituju Admission officer biasanya Untuk pendaftaran Nanti setelah mendapatkan pendaftaran itu Lalu melengkapi semua nilai-nilai ataupun dokumen-dokumen administratif yang ada Nah nanti setelah itu mereka akan memberikan jawaban kepada kita Setelah itu baru kalau semua syarat sudah dipenuhi Tentunya mereka akan mengeluarkan yang namanya letter of acceptance Ataupun surat diterimanya Ananda Ananda untuk di kampus tersebut Lalu setelah itu mereka mulai meminta untuk adanya pembayaran Biaya pendidikan tadi Semacam itu Dan itu dilakukan adalah 2 tahun minimal Jadi semacam itu